Selamat datang kembali di channel Guruman Tapat 5 Di video kali ini saya akan berbagi informasi untuk adik-adik yang merupakan lulusan bidimisi atau lulusan penerima KIP Kuliah yaitu tentang mengisi Tracer Studi yang bersumber langsung dari halaman resmi KIP Kuliah Tracer Studi untuk lulusan penerima KIP Kuliah sangat diharapkan oleh Kemendimboristek Ketentuan dari Tracer Studi ini hanya ditujukan untuk alumni KIP Kuliah atau bidimisi pada perguruan tinggi di bawah Kemendimboristek Tracer Studi ini bertujuan untuk mendata data dan sebaran alumni KIP Kuliah atau bidimisi, kemudian pemutairan basis data kemudian untuk mendapatkan masukan dan evaluasi dalam pelaksanaan atas keperlanjutan dari program KIP Kuliah ini jadi sangat penting untuk adik-adik alumni KIP Kuliah untuk mengisinya target responden Tracer Studi adalah alumni bidimisi yang lulus sampai dengan tahun 2022 jadi bisa diperhatikan adik-adik dengan jadwal pengisiannya itu 15 Mei sampai 30 Juni 2023 dan data yang diisi atau yang dikumpulkan dijamin kerahasiannya oleh Kemendimboristek pengisian instrumennya meliputi bagian A yaitu profil responden disini silahkan adik-adik mengisi datanya sesuai dengan yang tercantum dalam kotaknya kemudian ada prestasi akademik dan non-akademik dilanjutkan nantinya dengan keselarasan pekerjaan silahkan nanti lebih lanjut untuk mengeceknya kemudian ada dampak ekonominya berikutnya adalah kompetensi dan juga keberlanjutannya nah silahkan diisi datanya dengan lengkap setelah selesai adik-adik bisa mengklik tombol submit yang paling bawah ini demikian informasinya semoga informasi ini dapat bermanfaat terima kasih terima kasih